Halo Sobat, salam jumpa di channel We Read Traveling With Jesus. Buat yang baru pertama kali, salam kenal. Buat yang setia, salam persahabatan. Kami senang jika bapak, ibu, dan teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami, Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat We Read bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai mu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dengan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Sangkamu, orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak berutobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatan pohon arah yang tumbuh di kebun anggur. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini namun tidak menemukannya. Sebab itu, tubanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma? Pengurus kebun itu menjawab, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tubanglah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Liturgi hari Minggu Prapasca ketiga menempatkan Sabda Allah sebagai pusat refleksi kita. Sabda Allah benar-benar atau sungguh-sungguh menjadi pusat di mana pengalaman iman Kristiani dibangun. Sabda Tuhan bukanlah doktrin abstrak untuk kesenangan kaum intelektual. Tetapi di atas segalanya merupakan pewartaan yang membebaskan yang disampaikan Allah kepada semua orang dan yang berinkarnasi di dalam Yesus dan di dalam semua orang Kristen. Dalam bacaan pertama dari Kitab Keluaran menyampaikan kepada kita satu peristiwa penampakan Allah kepada Musa dalam semat yang bernyala. Dalam peristiwa ini Allah memanggil Musa untuk berperan bagi sesama. Panggilan Musa merupakan inisiatif dari Allah sendiri untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun Musa merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas perutusannya ini. Tetapi Allah yang mengutus Musa selalu menyediakan segalanya untuk melaksanakan tugas luhur ini. Allah adalah Tuhan sejarah yang terus berkarya dalam sejarah bangsa terpilih khususnya dalam perjalanan setelah keluar dari perbudakan. Tuhan bertindak dalam hidup kita dan dalam sejarah kita mengalami melalui orang-orang yang bergandak baik yang membiarkan diri mereka ditantang oleh Tuhan dan yang bersedia untuk menjadi alatnya dalam pembebasan dunia. Demikian Paulus dalam bacaan kedua sebagai contoh menyajikan sejarah umat Allah perjanjian lama. Orang Israel dipimpin oleh Tuhan untuk melewati laut merah dan mereka makan mana yang sama dan air yang sama dari batu karang yang adalah Kristus. Bagi Paulus, batu karang adalah simbol Kristus yang hadir di jalan menuju pembebasan. Tetapi sebagian besar dari mereka bersujud di padang gurun karena hati mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mereka menyerah pada godaan berhala. Dengan cara yang sama jemaat di Korintus meskipun mereka menerima baptisan dan berpartisipasi dalam ikarisi tidak dijamin keselamatannya. Ritus saja tidak cukup surat saja tidak cukup dan kepada orang Korintus Paulus mengingatkan mereka yang mendasar dalam pengalaman iman bukanlah makanan tetapi menjalani kehidupan yang konsisten dengan Tuhan dan hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Bacaan Injil menyajikan dua bagian yang berbeda meskipun disatukan oleh tema pertobatan pertobatan merupakan tanda sebuah pohon berbuah atau tidak kemandul untuk menjadi pohon yang selalu berbuah maka kita hendaklah hendaknya selalu mengarahkan hidup kita kepada Allah melalui Yesus Kristus kendati kita selalu mengalami banyak kelemahan pertobatan juga merupakan sebuah ajakan untuk berubah secara radikal atau perombakan hidup mentalitas dan sikap agar Tuhan dan kebajikan-kebajikannya diutamakan dan jalan inilah yang harus kita ambil saat ini di masa prapaskah ini untuk dilahirkan kembali bersama Yesus dalam kehidupan baru atau manusia baru semoga sabda Tuhan yang baru saja kita refleksikan bersama membantu mentransformasi atau mengubah keberadaan kita yang tidak dapat ditunda selamanya karena kita perlu memanfaatkannya dan membiarkan manusia baru tumbuh dalam diri kita sesegera mungkin jika hal ini tidak terjadi maka hidup kita akan semakin dikuasai oleh keegoisan yang berujung para kematian amin semoga Tuhan memberkati kita doa dalam masa pandemi bersama Paus Franciscus kami datang ke dalam rengkuhan tanganmu oh bunda Allah yang tersuci dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan kami menghadapmu bunda Allah dan bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan oh perawan Maria di tengah pandemi ini arahkanlah pandanganmu yang penuh belas kasih kepada kami iburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputus asaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati tinggalah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran serius penuhilah dengan harapan mereka yang terombang ambil oleh diri kecemasan pada masa depan dan dapatnya bagi perekonomian serta pekerjaan muda Allah dan bunda kami doakanlah kami kepada Allah Bapak yang penuh belas kasih agar masa sulit mengurasa cintai ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi ya bunda ya bunda seperti yang telah engkau lakukan di kanal mohonkanlah kepada putra ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan lindungilah para dokter perawat petugas kesehatan dan para relawan yang berada di terendekan situasi genting jenis dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan kemurahan hati dan kesehatan seterusnya tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda menggunakan kepedulian sosial dan pelayanan meninjil berusaha membantu dan membantu semua orang peperawan yang terberkati terangilah pikiran perasaan dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus dan tingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan perhatian dan kemurahan hati terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan Maria yang tersuci gerakan lanurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan kecegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan Bunda yang terkasih tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa membahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan jadikanlah kami kuat dalam iman tekun dalam pelayanan teguh dalam doa Bunda Maria penghibur orang berduka rangkulah semua anakmu dalam masa seluruh ini dan bawalah doa-doa kami pada Allah agar Allah mengulirkan tangannya yang penuh kuasa untuk mengembaskan imatnya dari situasi pandemi yang mengerikan iman sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami sebagai tanda pengharapan dan keselamatan kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih Amin Bapak kami yang ada di dalam surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak Putra dan Rokudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Amin Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria kita semua dibebaskan dari kutukan dipenuhi dengan sukacita cinta dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal peninggian kesehatan kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah kesejahteraan kemenangan rendah hati dan perkenanan Tuhan Amin Saudara-saudari para sahabat We're Retraveling with Jesus Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudara-saudari sanak keluargamu usaha-usaha pekerjaan-pekerjaan kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putera dan Roh Kudus Semoga Tuhan selalu menyertai kita Syukur kepada Allah Amin Demikian bacaan hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Like kami di Facebook Follow kami di Instagram We're Retraveling with Jesus Sampai jumpa lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax